Intro Hei hei Balik lagi di Itin Gaming Channel, gue Ition Sorry lama baru bisa upload Tapi gue bakal upload 3 video kok Di minggu ini jadi gak masalah Dan sekarang gue udah berhasil ke Artisan 2 Trading Dan jadi sekarang saatnya kita ngomongin trading buff Udah gak sabar gue Gue udah kerja, gue udah dapet trading buff Gue udah tau rasanya cara dapetin trading buff gimana Jadi sekarang gue kasih tau gimana caranya Tapi gue gak bisa nunjukin karena waktu itu gue gak rekam Soalnya gue gak habisin waktu 5 jam buat kerjaan itu doang Tersesat di desert biasa So, mari kita mulai Pertama, udah gak usah dia mau panjang-panjang lagi Satu yang lu harus lakukan adalah Sampai ke Artisan 2 dulu Baru kita bisa ngomongin ini Dan catatan kedua adalah Lu untuk dapetin Artisan Trade Buff ini Lu harus kerjain Quest Questnya gue cukup yakin Lu pada harusnya udah kerjain Waktu lu kerjain di Valencia Gue soalnya udah kerjain Jadi Ada rentetan quest yang lu harus lakukan sebelum lu dapetin quest untuk trading buff Gue tunjukin ya Nah disini Nanti gue bakal tunjukin di description Jadi lu bisa langsung ngecek aja Langsung klik Langsung nanti muncul Ini berguna banget Black Desert Database ini Jadi ini adalah rentetan quest yang lu harus kerjain Quest pertama yang lu bakal dapet adalah Dari NPC yang namanya Ashim Itu dia di Ebelap Oasis Over here Situ Menurut gue kalau misalnya lu kerjain Valencia main quest Lu harusnya pernah kesini juga Dan lu harusnya At least paling ada ngambil questnya dia Gitu Dan Quest itu Mana lagi itu Mana tadi Mana tadi Mana tadi Mana tadi Nah Quest ini Harus lu kerjain semua Kalau misalnya lu ada kerjainnya setengah jalan terus belum selesai Ya Gue saranin lu cari pelan-pelan Itu disini kan jelas banget NPC awalnya dimana NPC akhirnya dimana Jadi lu bisa kerjain Dan lu bisa cek di Apa Di quest Di quest log juga kan Apa Quest yang Lagi ongoing Ada Ada nama ini apa enggak Jadi pertama itu Lu harus kerjain ini semua Nanti lu bisa langsung cek di description Lu bisa cek sendiri Lu udah kerjain apa belum Menurut gue Harusnya lu pada udah kerjain Kalau bisa lu udah ke Valencia Udah kerjain Quest Valencia sampe selesai Sama yang kedua Ini lu bisa kerjain sebelum lu dapet artisan 2 By the way Jangan lupa Ini bisa lu kerjain sebelum lu dapet artisan 2 Oke Selanjutnya Setelah lu dapet quest Setelah lu dapet quest Setelah lu pada Udah dapet trading 2 artisan Lu harus dateng ke Sandgrain Basar Ke trade managernya yang namanya Atui Balax Dia bakal ngasih quest lu Yang bakal nyuruh lu Ke Ibelab Oasis Itu questnya pendek kok Cuman 3 doang Pada saat quest terakhir dari rentetan quest 3 itu selesai Lu bakal langsung dapet trading buff Tapi yang perlu lu inget Itu cuman kayak hadiah aja Lu dapet trading buff karena keselesaian quest Nanti NPC terakhir itu bukan tempat Dimana lu ngambil trade buff itu Nanti posisi fix dimana lu harus ngambil trade buff Adalah di Pilgrim Sanctum Sharing Disini Gua ulangin sekali lagi Waktu lu selesai quest Trading buff Lu bakal dapet trading buff itu Dari NPC Yang ngasih quest Tapi disitu bukan NPC yang lu Bakal ambil trading buffnya Kedepannya lagi Itu cuman karena hadiah dari selesai quest Lu harus ke Pilgrim Sanctum Sharing Ke node managernya Disitu dia bakal kasih trading buffnya Dengan Bayaran 50 energy Oke Segedar ngomongin trading buff Trade buff itu ngasih 100% harga naik Untuk Crate yang dijual Dari NPC Dan tambahan 50% Untuk crate Yang lu buat sendiri Kayak Steel Sunflower Balenos Segala macem Itu dapet tambahan 50% Bayangin aja Video sebelumnya Gua jual berapa Seribu berapa ratus gitu ya Sunflower Gua dapet hampir 100 juta 89 apa 79 gitu Bayangin kalo udah dapet trade buff Gua bakal dapet trade berapa Gua udah gak mau grinding lagi Pastinya So Gua bakal kasih tau cara gua Gimana nanti gua bakal dapetin trading buff Sambil gua Langsung siapin disana Soalnya ini kan jauh Dan Valencia kan diatas itu Cara gua adalah Gua bakal Transportasi semua kuda gua Dari trend ke Valencia Seperti biasa Di video sebelumnya Kalo misalnya lu belum liat Gua udah bawa semua kuda gua disana Itu semua pake level Di bawah 50 Karena Itu duit gua gak mau rugi Gua gak mau mati Gua gak mau dipe Apa Dipe ke orang Jadi Semuanya di bawah level 50 Aman Kasih armor juga Itu kuda sama Apa Car Car level rendah lu Pake grunil yang try aja Udah aman gua harus ya Sama siapin potion selesai Sama karakter main gua Yang punya artisan trading 2 Udah gua kasih stand by Di Begrim Santam sharing Jadi Semuanya Semua kuda gua ada disitu Gua tinggal gua sama konta gua Tinggal Ambil langsung ke note manager Ambil trading buffnya Langsung jalan ke Valencia City Karena Durasinya itu cuma 1 jam Kesana Ambil Jual Sana Ambil Jual Profit Gua belum kerjain Nanti kalo misalnya gua udah siap Gua bakal Gua bakal jual deh Soalnya Soalnya itu yang bakal Gua lakukan Dan Nanti kalo misalnya gua udah punya Model gua udah banyak Nanti gua tunjukin Jadi sebenernya cuman gitu doang Gua kasih Gua tunjukin Apa Model yang udah gua siapin ya Gua itu Udah Siapin 500an flower 1300 Strawberry crate Sama gua ada Gua siapin Still inget crate Baru 500 Sama Kelvin Crate Baru 790 Untuk masalah crate ini Gua bakal pindahin ke Video Such video Apa yang lebih spesifik Untuk ngomongin Worker Sama apa yang gua lakukan Kemudian di worker-worker gua Dan apa aja yang gua siapin Untuk Bikin empire Trading ini Jadi Video ini cuman itu doang Tiga Tiga lagi gua ingetin Yang lu harus lu siapin Adalah Satu Ke Artisan Trading 2 Yang kedua Kerjain quest Yang dari Ebellum Oasis Sampai selesai Setelah itu Kau udah sampe Artisan Trading 2 Kerjain quest Yang dari Sand Green Basar Dari NPC Trade Manager Dan harusnya lu udah selesai Sama yang terakhir Lu discover Pilgrim Sanctum Sharing Semoga Gak ambil waktu banyak Gua ambil waktu 3 jam soalnya Stress banget gua So I guess that's it Jadi cuman itu doang Yang lu perlu siapin Dan gua rasa Kalo misalnya lu ada tanya-tanya disini Comment aja Nanti Kalo misalnya bukan gua yang komen Nanti paling ada orang lagi yang komen Jadi Interasi saling satu sama lain aja Biar seru gitu Lu ngomongin game kan Pasti ada yang banyak nanya Ada yang lebih tau Gua aja mungkin Apa Gak setau Dari beberapa lu pada gitu Gua kan cuman main AFK doang Gua gak main Apa Grinding segala macem Jadi Udah gitu aja So That's it for this video I hope it's useful Semoga berguna Karena Gua Bener-bener coba belajar ini Sendiri gitu Jadi bingung gitu So Yeah I guess that's it And Thank you so much for Liking And kalo misalnya belum subscribe Jangan lupa subscribe Ada notification Ada bell disitu Pencet aja Supaya tau kalo misalnya gua Tiap kali bikin video And thank you very much for All of you Yang udah ngeliat video Yang udah bantu Apa Nge-like Yang nge-view Yang udah Ngesupport video gua Yang bukan BDO juga Gitu Gua bisa liat berbeda Yang nge-view Beda banget gitu Tapi gak apa-apa Gua seneng juga bikin Bikin video gaming itu Jadi gak masalah So That's it Thank you very much And I'll see you guys On the next video Cheers 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 Cheers